Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Dwi Puryawan. Pemirsa melandainya kondisi pandemi COVID-19 berdampak pada perolehan pajak yang meningkat. Sektor ekonomi kecil juga mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Terbukti pendapatan Perumda Pasar Sewa Kadarma pada tahun 2022 lalu mampu mencapai target yang diharapkan. Perumda Pasar Sewa Kadarma Kota dan Pasar optimis pendapatan tahun 2022 bisa melampaui tahun 2021 sebab sampai November 2022 realisasi pendapatan sudah mencapai Rp41,8 miliar. Dari terutama Perumda Pasar Sewa Kadarma Kota dan Pasar, Ida Bagus Kompiang, yang gara-gara menyampaikan pendapatan saat ini meningkat ketimbang sebelumnya. Peningkatan tersebut diketahui dari data per November 2022 yang realisasi sudah mencapai Rp41,8 miliar, sehingga realisasi sampai akhir tahun 2022 diprediksi telah mencapai Rp45 miliar. Pendapatan itu bisa melampaui pendapatan tahun 2021 yang hanya mencapai Rp41,8 miliar. Matan Ketua Komisi II DPRD Kota dan Pasar ini mengatakan peningkatan pendapatan ini karena beberapa faktor diantaranya pergerakan ekonomi yang sudah mulai bangkit setelah penemi melandai. Asmara Putra Bali Puas melaporkan.